Intro Shalom Bapak Ibu, Sudara Sudari yang saya kasih dalam Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Bina Iman pada hari ini. Tema yang akan kita renungkan yaitu membahas tentang penuh dengan roh kudus. Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata demikian, Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada dalam penjara karena Kristus. Bapak Ibu bisa membacanya dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama, dan pasal 6 ayat 20. Setiap surat yang ditulis pasti memiliki tujuan. Demikian pula dengan surat ini. Tujuan dari surat ini setidaknya tersirat di dalam pasal pertama, ayat 15-17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 16 berkata begini, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan perhatikan ayat 17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Meskipun Rasul Paulus dalam kondisi di penjara, namun ia tetap memberi perhatian kepada jemaat-jemaat. Doanya kepada Tuhan bukan ditujukan untuk kepentingan dirinya, tetapi ditujukan untuk kepentingan jemaat. Aplikasi yang sederhana dari kehidupan seorang yang penuh dengan roh kudus adalah selalu belajar bahwa hidupnya tidak lagi untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun, bagaimana hidupnya dapat menjadi berkat buat orang lain, walau kondisinya tidak baik. Salah satu dari buah roh bicara tentang kemurahan. Kemurahan bicara tentang usefulness, yang artinya kegunaan, yang juga bisa diartikan bermanfaat atau berfaedah. Bila kita kembali ke Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17, maka untuk kesekian kalinya Rasul Paulus memberikan doanya. Perhatikan, bukan minta dirinya didoakan, tetapi dia memberikan doanya agar jemaat di Efesus dikuatkan, diteguhkan dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Keterbatasan karena dipisahkan oleh tempat, tidak membuat Rasul Paulus menjadi pasif dan menunggu belas kasihan atau pertolongan dari jemaat. Itu bukanlah sifat dari Rasul Paulus. Sekalipun dalam penjara, ia tahu bahwa ada satu perkara yang tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu kuasa doa. Rasul Paulus terus berdoa buat jemaat dan tindakannya ini muncul karena pekerjaan roh kudus yang ada dalam dirinya, yang telah mengubah seluruh pandangannya dari seorang penganiaya jemaat Tuhan menjadi seorang yang sangat mengasihi dan memperhatikan jemaat Tuhan. Apa yang saat ini menjadi pergumulan dalam hidup Anda? Ijinkan roh kudus memenuhi hidup Anda dan biarlah roh kudus mulai mengerjakan sesuai dengan kuasanya melalui setiap proses yang ada. Penuh dengan roh kudus akan membuat kita melihat hal-hal yang baru, yang diubahkan secara ajaib dan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Amin. Terima kasih telah menonton!